Pada terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan. Memperhatikan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, khususnya pasal 114-2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 551-1 kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lain berhubungan dengan perkara ini. Terdakwa silahkan berdiri. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa dodi perawiran negara bin Ha Maman Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Dua, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama. Tujuh belas tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Empat, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Lima, menetapkan barang bukti berupa. Satu buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat. Satu bungkus plastik lid berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto. Telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 87,4822 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3419 gram. B. Satu bungkus plastik lid berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto. Telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,7385 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 10,1245 gram. C. Satu bungkus plastik lid berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto. Telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,2051 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3720 gram. Satu buah karnus warna coklat yang berisikan A. Satu plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram. Telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 963,3952 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8201 gram. Serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 9,9740 gram. Satu plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram. Telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemeriksaan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 973,5606 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8911 gram. Serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 10,0126 gram. Satu bungkus plastik lip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu. Berat bruto 943 gram. Telah dimusnahkan tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 924,3156 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 5,1549 gram. Serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 5,2625 gram. Satu buah handphone merk Huawei 40 RS warna hitam tanpa SIM card. Dengan email 8623-93044-9810894 dan 8623-930498-56475. Satu buah handphone warna biru merk iPhone dengan nomor 081-333-02001. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Satu unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi B-1488-PFJ dikembalikan kepada yang berhak. Satu unit mobil suju ke Jimni warna kuning stabilo. Nomor polisi D-371-MN-Y berikut kunci dan STNK dirampas untuk negara. Enam, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5 ribu rupiah. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023. Oleh kami, John Sarman Sarai Sarjana Hukum Magister Humaniaura sebagai Hakim Ketua. Yuswardi Sarjana Hukum dan Esther Oktavi Sarjana Hukum Magister Hukum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dicapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. Dibantu oleh Daniel Arianto Simormata, SESH. Pandita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Serta dihadiri oleh Arya Wicaksana Sarjana Hukum Magister Hukum Penuntut Umum beserta tim dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh para penasihat hukumnya. Silahkan duduk. Baik. Setelah putusan dibacakan, Majelis akan menyampaikan hak-hak terdakwa atas putusan tersebut. Yang pertama, hak untuk menerima kalau sependapat dengan apa yang telah dibacakan oleh Majelis. Yang kedua, hak untuk berpikir lebih dahulu kalau tidak bisa menentukan sikap hari ini. Tapi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Yang ketiga, hak untuk melakukan upaya hukum. Hak yang sama untuk penuntut umum. Dengan demikian, persidangan perkara ini dinyatakan selesai dan...